yang memang sering, sering memojokkan berita leslar sering memberi berita yang... Mas Ranya sepiring berdua Ya Allah, Alhamdulillah Makanya makan di lanjut Di tengah kebahagiaan Lesti dan Bilar yang kini menjadi sepasang tunangan dan tak lama lagi mereka berdua akan mengesahkan hubungan mereka menjadi pasangan suami istri Namun nyatanya di tengah kebahagiaan mereka itu ada yang meneror, yang berusaha Mencari celah di tengah-tengah kebahagiaan mereka berdua sampai fitnahan pun dibuat untuk memecah untuk memisahkan dua orang yang lagi kasmaran dan jatuh cinta ini Tentu saja hal ini membuat Lesti akhirnya murka Tak alang kepalang sehingga orang tersebut ia siarkan melalui IGSnya Dan tak hanya itu juga Rizky Bilar yang melihat Sang Doi Menyiapkan pengawalan khusus untuk Sang Doi Tak main-main Ia rupanya menyerahkan pengawalan tersebut pada orang-orang yang berpengalaman Ya sebut saja sudah disiapkan bodyguard khusus Karena tahu sebelumnya bahwa Adeline pun telah disiapkan juga oleh Rizky Bilar untuk mengawal kekasihnya Dan pernah bersteru dengan salah satu wartawan di media infotainment Tentu hal itu dilakukan oleh Rizky Bilar untuk menjadikan Sang Doi merasa aman, nyaman untuk beraktifitas Apalagi menjelang hari bahagia Lesti dan Bilar di bulan ini Tepatnya akad nikah yang akan segera mereka lakukan pada tanggal 23 Juli mendatang Tentu saja hal tersebut membutuhkan curahan perasaan pikiran dan juga relax dari mereka Dari masalah-masalah yang dihadirkan oleh sosok-sosok yang tak bertanggung jawab Sebut saja orang yang suka membikin onar atau markona ataupun tukang fitna Atau yang lainnya yang berusaha mengadu domba antara Rizky dan Bilar Dengan berkedok ingin menyelamatkan salah satunya Namun tentunya hal itu membuat Lesti maupun Rizky Bilar tak nyaman Sehingga mereka mempercayakan hal tersebut dengan orang-orang yang profesional Yang akan menangani permasalahan-permasalahan itu Dan nyatanya Rizky Bilar merogoh gocek tak sedikit Untuk memberikan pengawalan super ketat pada calon istrinya Yakni Lesti Kenyora Semua dikerahkan demi kenyamanan dan keamanan sang doi Tentunya karena mereka sebentar lagi akan segera menjadi pasangan suami istri Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik dan marilah berpikir bijaksana Jangan sok tahu dan sok mau mencampuri urusan orang lain Tapi marilah kita instropeksi diri kita sendiri Silahkan memberikan saran tetapi tidak untuk mendiskreditkan orang lain Apalagi menjadi pahlawan kesiangan Tentu saja apa yang dilakukan oleh sosok yang seakan-akan ingin menolong Lesti Dan menjauhkan dengan Rizky Bilar itu adalah sosok yang egois Dan membaca pikirannya dengan keigoisan sendiri Tentu saja Lesti maupun Bilar sudah mengerti tentang mereka-mereka yang hanya ingin mencari sensasi Atau sok kenal, sok dekat tentunya Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax